Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Rosela Bunga Buat yang sudah bergabung terima kasih Dan buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya teman-teman Nah di video kali ini teman-teman Tadi saya di rumah dikabari oleh Pak Senior katanya mau budidaya lagi Nah saya kurang tahu mau budidaya apa Nah langsung saja kita tanya langsung kepada Senior kita ini teman-teman Senior kita sudah di tempat biasa ya teman-teman Tempat favorit untuk membudidaya Nah ini Pak Senior kita Gimana Pak Senior? Katanya tadi mau budidaya lagi mau budidaya apa ini Pak Senior? Ini loh malah dit Ini mau kita budidaya dengan cara potong Mas Hadid Oh mau dibudidaya dengan cara potong? Iya Karena kita hybrid tongkolnya nggak bisa jadi maksimal Oh tongkolnya nggak maksimal ya ini Pak Senior ya? Mungkin dia nggak bisa untuk buat hinduan Mas Hadid Jadi alangkah baiknya kita potong aja biar bisa dibudidaya cepat Sebesar ini mau dipotong Pak Senior? Iya Waduh Senior kita ini gimana ini teman-teman Bisa beranak ini dari tongkolnya Sebesar ini mau dipotong? Oh tongkolnya ini yang rusak ya itu Oh tongkolnya jadi nggak bisa maksimal nggak seperti yang kita inginkan Kalau yang bisa untuk di hybrid ya kita biarkan sampai gede sampai besar Oh ini mau dipotong Alatnya apa aja ini? Seperti biasa Cuman cutter Cuman ini kita beli lagi baru yang kemarin sudah kakak nayang-nayang Eh karatan lah Jadi alatnya masih sama teman-teman Sama Pakai cutter dan bawang merah Seperti itu Kasih bawang merah di cutternya Jadi biar apa ya Ya seperti inilah Pengalaman sudah kita jalani Iya Oh Kita lihat dulu teman-teman Pemotongannya Doreyaki batangnya pendek Jarak daunnya pendek Jadi agak sulit kita motong Kita harus hati-hati ya Agak sulit ya Pak sendiri Karena batangnya yang pendeknya Iya Sudah terpotong Nanti kalau batangnya itu panjang Mungkin batang itu ya kita Kita rajang Mas Adit Waduh Dipotong beneran teman-teman Hai Doreyaki Habis tongkolnya agak jahat Dikawinkan lagi Ini gak digunakan ini Pak Senior Tidak Ya mungkin kita nanti Apa ya kita Coba disemai Siapa tau ada yang hidup Soalnya juga banyak yang sudah kita hybrid Kalau Doreyaki Oh sudah ada Hybridannya Pak Senior Sudah ada Nanti ya teman-teman Bakal ditunjukkan oleh senior kita Sementara ini kita kasih Cara dulu Berikan cara ini Tadi saya Sudah kita hybrid dengan Anthurium hogaryslita Oh tetap ya Pak Senior Diolesin dulu ya Yang bekas potongan ini Jadi Buat teman-teman Kalau habis motong Jangan lupa Dioleskan dulu Sama bawang merahnya Teman-teman Supaya apa Pak Senior Pertumbuhannya akarnya Biar lebih Makjimal Karena Bawang merah ini Mungkin ada Kandungan untuk Merancang pertumbuhan akar Nah itu teman-teman Senior sendiri yang Ngasih tau Saya juga kurang paham Ini teman-teman Selain Istri saya masak ya Pakai ini Memang alat untuk Masak ini Bumbu dapur Teman-teman Nah terus media Mas Hadid Kalau untuk dorayaki Biasanya kita Pakai media Ya ini Oh medianya Pakai sekam bakar Terus Gak lupa Pasir Malang Pasir Malangnya Teman-teman Pasir Malang Seperti biasa ya Teman-teman 30% Dan 70% Sekam bakar Terus Kita Tambahin lagi Pakis Akar pakis Oh akar Pakis ini teman-teman Jadi akar pakis Gak begitu banyak ya Macamnya Kayaknya akar pakis itu Kandangan asamnya Kandungan asamnya Agak tinggi Jadi sedikit aja Biar untuk menciptakan Lebih poros lagi aja Jadi kandungan dari Akar pakis ini Sedikit tinggi Kandungan asam Kandungan asam Teman-teman Ya mungkin Kalau yang Sudah Sudah terbiasa Kita kasih ukuran itu Ngikuti Hati kita Maka tanaman itu Kita ngerawati Juga pakai perasaan Ya harus menjiwai ya pak senior ya Kita juga harus menghayati Wah Ini ada Adik Rosela Hehehe Kira-kira berapa lama ini Kalau pak senior sendiri Kalau potongan kayak gini Kira-kira pertumbuhannya itu Dia akan sehat lagi Kurang lebih Satu bulan Dua bulan Sudah sehat Oh jadi Kurang lebih Satu bulanan ini Sudah sehat lagi Sudah sehat lagi Dan nanti Pertumbuhannya akan Lebih bagus Mas Hadid Kalau habis dipotong Jadi dia Macam Agak pembaruan lagi Jadi teman-teman Kalau habis dipotong itu Pertumbuhannya akan Lebih baik lagi Teman-teman Ya Akan ada pembaruan Dari bunga ini Hehehe Senior kita ini Tahu aja Kemarin Ada itu yang agak kecil Kita potong Nah Agak kecil kita potong Oh iya Agak kecil sudah dipotong Pak senior Ini Ini Pujuan Pujuan itu Yang umur Sekitar 4 bulan Yang lalu Oh ini Hasil potongan ini pak senior Ini bonggolnya Jadi tumbuh lagi Oh ini batang Bagian bawah ini Bagian bawah Seperti Nah ini Bekas potongan ini Jadi sudah Yang awalnya seperti ini Sudah tumbuh seperti ini Teman-teman Dan nanti tumbuhnya itu Enggak cuma satu Bisa dua Bisa tiga Tergantung mata tunas Oh seperti itu Ini Kisaran berapa bulan tadi pak senior Ini kurang lebih Tiga bulan Empat bulan Oh tiga bulan Empat bulan Waduh Tiga bulan Empat bulan Sudah sebesar ini Nah ini Ini kan bekas potongannya Ini Dia tumbuh lagi disini Itu bekas potongannya Disitu Ini kalau sudah tambah akar Kita mampu Ya potong lagi Mau dipotong lagi Kalau sudah tambah akar Misalnya apa Seperti yang Kita utarakan Kalau untuk Induan Enggak bisa Tongkolnya jelek Kita budidayanya Pakai potong Jadi Kalau dari Rosela Bunga sendiri Kalau Nah Tongkolannya jelek Potong Solusinya Enggak peduli Mahal Enggak peduli Murah ya pak senior Ya Potong saja Terus Kayak macam ini Nah ini mas Hadid Ini yang induan bagus Oh iya ini Ini dorayaki domino Oh ini dorayaki domino Ini setiap tongkol Bisa kita jadikan Dan ada kemarin Yang terakhir Kita hybrid Ini hasilnya Oh ini sudah di hybrid ini pak senior Iya Dorayaki domino ini Nah ini Ini mas Hadid Nah ini Ini hasil di hibritan domino Dia bisa muncul parigata Kok bisa ada parigatanya Seperti ini pak senior Kita hybrid dengan ini Oh jadi dorayaki Domino ini di hybrid Dengan Hokerisweta Dengan ini Kebetulan warna putihnya Ngikut Parigatanya Joss teman-teman Enggak tahu Ini kebetulan Enggak tahu memang Ini Terjadi seperti ini Di kata airnya Kita bisa Mendapati Hasil hybridan Dari dorayaki Ini Jadi ini hasil hybridan Ya teman-teman Kalau Kalau yang disini tadi Nah ini Hasil potongan Nah itu Berapa Hasil potongan Dari rose labungan Teman-teman Cuma ini nanti Kita ya belum tahu Mas Hadid Hasil Seperti apa Kalau sudah besar Hasil pastinya lah Mungkin Berkisaran Lima bulan ke depan Baru kita tahu lah Karakternya Seperti apa Terus Pak Rigatanya Itu nanti Bisa sebagus Pejatannya ini Apa enggak Ya Kita lihat aja nanti Perkembangannya ya Hasil hybridannya Ini ada berapa Plan ini Pak Senior Ini kemarin Kurang lebih Jadi sekitar 150 150 150 150 150 Plan Terus yang Kita hybridkan Sama-sama Dorayaki Ini Ini hybridannya Dorayaki juga Oh ini Jadi Dorayaki Dengan Dorayaki ya Pak Senior Ini hasil Hybridan dari Dorayaki Dengan Dorayaki Seandainya kita Mempunyai batang Itu panjang Batang panjang Sudah kita ambil Pucuknya Kita tanam seperti ini Batangnya Terus kita potong-potong Kemarin Waktu yang pemotongan Itu panjang Kebetulan Oh ada lagi Waduh Oh ini Hasil pemotongan Yang panjang-panjang Sudah dipotong Beberapa bagian Ini yang di tengah-tengahnya Ini usia satu bulan Nah ini Ini usia satu bulan Ini teman-teman Iya Oh tiga bulan lagi Bisa sebesar ini Nah ini Ini sudah mulai Ada mata tunas Biasanya kalau mata tunas Sudah tumbuh Akarnya nanti ngikuti Jadi mata tunasnya duluan ya Pak Senior Iya Jadi kalau Dorayaki Biasanya kita Ikutkan lah Akar itu Jadi kita Walaupun gak semuanya Kita potong Tapi kita ikutkan Jadi Kalau bisa itu Teman-teman Kalau senior kita bilang itu Kalau bisa Motong itu Yang ada akarnya Nah ini Jadi Walaupun sedikit kan Masih Bisa Makan lah Dari sini Untuk perjalanan ngisep Humus-humus Dari media Nah seperti ini Ini Potongan kurang lebih Satu bulan Sudah ada mata tunas Satu bulan Sudah ada mata tunas Berarti kalau Dorayaki ini Cenderung tumbuh mata tunasnya duluan ya Pak Senior Iya Iya Ya mungkin Yang gak bisa 100% Mas Adit ya Ya namanya kita itu Berusaha Ya Semua kembalinya Yang mau yang di atas Yang penting kita Berusaha Untuk cara yang cepat Ini kenyataannya ini juga Belum tumbuh Cuma sudah ada mata tunas Tapi kenyataannya ini Ini juga ada mata tunas Walaupun Yang ini sudah Ada mata tunas Jadi itulah Gak lupa lagi Keberanian Mas Adit Ya teman-teman Teman-teman Buat yang di rumah Yang mau mencoba Jangan lupa itu Keberanian Harus ada juga Kalau gak berani Ya gak perlu Dipotong Takutnya nanti kan Malah Gak jadi Kalau Senior kita ini Waduh Gak bisa Ini dia ini Semuanya dipotong Sama dia ini Ya gak semua Mas Adit Jadi yang bisa Untuk kita Hybrid Kita kawinkan Kita silangkan Untuk induan Yang gak bisa Rusak terus Kita potong aja Biar cepat Pengembangannya Cara Mudidayanya Jadi gak pandang Segede ini Terus Sayang dipotong Gak pandang seperti itu Gak pandang seperti itu Tetap kita hajar Waduh Oh kalau Kalau yang Ini Pak Sinur Berarti ini sudah Siap dipasarkan Ini Ya ini bisa lah Berberapa kali Sudah ada yang beli mungkin Sering Kebetulan saya itu Memang Sangat Walaupun gak cuma Anturium Ya semua tanaman Memang saya Sayangi Tapi saya itu Dominan Seneng Sama Anturium Terutama Kuping gajah Kukeri Apa Jadi senior kita ini Cenderung suka Dengan Anturium Teman-teman Entah kuping gajah Entah lidah gajah Semuanya Segala anturium Sikat semua Ya itu Seperti yang sudah Saya katakan Jadi semua itu Sebenarnya tak sayangi Tapi Hati kecil itu kan Gak bisa dibohongi Ya mungkin adalah Kita perbedaan Antara tanaman Satu Dengan yang lain Tapi Kita memperlakukan Masih sama Cuma di hati Wah aku seneng ini Wah aku seneng ini Jadi adalah yang favorit Jadi Semuanya sebetulnya Sama teman-teman Cuman ada beberapa Bunga yang Menjadi favorit Dari senior kita ini Oh iya Ini sampai lupa ini pak senior Buat teman-teman Yang mau Beli Atau Mau memesan Bunga dari Rosela Bunga Silahkan hubungi Kontak WA Yang ada di kolom deskripsi Teman-teman Siap Tuh Untuk yang mau Cek lokasi Langsung Di lokasi Ada juga Di link Di deskripsi Di mapsnya Juga ada Teman-teman Ya itu tadi Yang ini Tadi Mas Adit Ini Ini baru Pertama kali Ini mas Adit Aku Nghibrit sama Jadi Oh ini pertama kali Antara Dorayaki Domino ini Dengan Sweta ini Sweta ini Pertama kali ini Jadinya seperti ini Teman-teman Belum tahu Hasil realnya Nanti seperti apa Jadi ini memang Percobaan pertama ini Pak Senior Iya Alhamdulillah Jadi Nah ini Indoknya Ini indukannya Ini indukannya Nah Ini anaknya ini Ya mudah-mudahan Ini nanti Bisa jadi Bagus Dan berkualitas Dan mampu mendukrak Di pasaran sana Sepertinya Kalau kelihatannya Sepertinya bagus ini Pak Senior Hasilnya itu Mudah-mudahan aja Mudah-mudahan aja Mas Adit Nah teman-teman Itu tadi Dari Tutorial Dari Pak Senior Dan Sudah hasilnya Sudah ditunjukkan juga Buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya Nah buat yang sudah bergabung Yang sudah sering menonton Channel Rosela Bunga Terima kasih Atas supportnya Sudah berapa subscriber ini Pak Senior Alhamdulillah 100 lebih mungkin Sudah dapat 100 subscriber teman-teman Terima kasih Sama teman-teman yang disana Yang selalu ngikuti Video-video dari Rosela Bunga Nah itu Matur Numbah Nuun Matur Numbah Nuun Buat teman-teman disana Yang sudah mensupport channel Rosela Bunga teman-teman Mungkin segitu saja Ya Pak Senior Di video kali ini Jadi di video Kali ini Mungkin segitu saja Persembahan dari Rosela Bunga teman-teman Sekali lagi Buat teman-teman yang sudah Support channel Rosela Bunga Terima kasih Dan buat yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa klikkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Di video-video Rosela Bunga selanjutnya Ini mau di eksekusi Kembalikan ke tempatnya Oke terima kasih Selamat berjumpa kembali Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax